Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini saya hari ini istimewa bertemu dengan main gendang top di SK Group Jadi judulnya ini kita ngobrol di atas panggung Kemarin saya udah ngobrol sama Lio Yeh dan Pak Cipui Sekarang bersama Dio Halo Dio, apa kabarnya Lio? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Yalah yang penting baik Dio Ya Kalau Dio aslinya mana Yoke? Aslinya sini, apaan? Tangerang Selatan, Punok Ucung Berarti hitungannya masih orang Petawi dong ya? Dia orang Petawi ternyata Cuman Bapak Jawa Oh Bapak Jawa Iya Cuman udah lahirnya disini Kagak bisa bahasa Jawa Tapi kalau tinggal dari kecil disini? Iya disini Apa sekarang ini? Nah sekarang kita ngobrol-ngobrol soal main gendang nih Yoke Kalau main gendang itu dari umur berapa Yoke? Main gendang dari kecil bahasa ya Dari kecil SD, eh sebelum SD udah Maksudnya ngikutin kaset gitu Oh Ngikutin kaset Kaset jalan diikutin gitu bukan? Iya nyentel kaset terus gendangnya ikutin Kaset jalan ngikutin kaset Oh dari kecil berarti udah? Nah dulu gimana? Dangdut atau mungkin ada yang lainnya? Dangdut langsung Kalau gendang dangdut? Kalau gendang dangdut pasti ya Kendang jazz Berarti kalau hobi gendang, main gendang dari kecil? Iya dari kecil Nah Belajar gendang nih Yoke Dulu belajar sendiri apa ada gurunya, ada mentornya nih? Awalnya itu otodidak Dio otodidak Oh otodidak Tapi di rumah ada apa enggak keluarga misalkan yang musik atau gendang? Nggak ada cuman Dio doang Itu gimana bisa mulai bisa tertarik tuh kan? Kan mungkin keluarga nggak ada basic dari gendang Terus tiba-tiba bisa tarik gendang gimana? Kan dulu bapak punya dangdut Oh punya? Iya punya dangdut dulu Oh dulu punya dangdut Berapaan tuh ya bapaknya punya dangdut? 2000an kan 2000an 2000an? Iya Oh apaan dulu namanya tuh? Nada Saputra Nada Saputra Oh Nada Saputra Wah belum enggak Oh jadi Oh karena orang tua juga memang pemain gendang Kan sering latihan di rumah Pasal ada pemain gendang Dia ngeliatin gitu Ngeliatin terus ngikut-ngikutin Tangan-tangan gerakannya gitu Akhirnya juga Karena bapaknya dulu punya grup musik Senang musik juga Support ya Iya support semuanya keluarga Nah terus sempat pelatihan nggak ya? Pelatihan sama Pelatih khusus gitu Atau pendang Misalkan mentor yang terkenal Awalnya memang otodidak Dari sampai SMP tuh Ketemu sama Bang Pendi Soneta Oh Iya Di ajar-ajarin Berarti juga memang mentornya termasuk orang yang Iya Baru udah tuh manggung-manggung di acara freelance OT gitu Dangdut OT, Semi Oh sebelum di SK Udah main di panggung? Iya Cuman pas sekolah SMP Baru main itu di panggung gitu Oh Belum berani-berani dah gitu Nah kalau main di SK itu Apa Umur berapaan tuh waktu bergabung? Pas masuk SK Iya Umur 17 tahun 17 tahun berarti masih SMA ya? Iya SMA kelas 2 Kan Dia lagi di Pan Keluar gitu Main ke rumah temen Ditelepon Disuruh latihan Belum tau tuh latihannya dimana Iya Pas tau-tau di BSK MSK Dia langsung gini Tapi kayak takut gitu lah Kan lagu-lagunya Pas dilatihan Dikasih lagu Lagu Soneta gitu Oh iya Sementara kemarin-kemarin Lagunya lebih bebas Iya Soneta Soneta berapa lagu Terus langsung dikasih jadwal Oh Oh Satian Iya Bersama dengan cerita indah Indah datang juga Wah luar biasa ya Sebenernya Bisa jadi apa Mungkin Pada dasar saat itu juga Agak Bukan takut ya Mungkin sebenernya juga masih Masih ngeri gitu lah Kan SK dangdutnya besar Iya Terus Gak enak tuh sama yang lain Batalin job gitu Yang udah masuk-masuk Batalin job buat SK Tapi Rho terpaksa di Batalin job? Iya Batalin Ngomong sama ini yang punya acara Iya 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 berarti Dan dari mulai bergabung Tahun berapa ya Dulu di DSK ya 2016 2016 Pas ulang tahun 17 tahun Oh pas ulang tahun Iya Sekarang berapa tahun di DSK? 2016 2002 6 tahun Hampir 6 tahun 6 tahun Cukup ya Lama 6 tahun Berarti Mulai dari SK Formasi yang Masih kedua ini ya Iya yang itu Iya kan Masih kedua Langsung Biar main gendang Terus gimana Dio Kesanan Dio Setelah 6 tahun Terus bermain dengan Para senior Terus manggung Kemana-mana Apa Dio Yang apa Seneng sih Banyak pengalaman Bangga SK kan grup besar Di Tangsel Iya Oh banyak pengalaman Iya Pengalaman Tapi ketika main gendang Pernah gak ya Pada suatu saat itu Ada mungkin Pernah Ada salah Atau lupa Gitu kan Ya itu mah Sering Terus gimana Kan Dangdut Rogo Oma Terutama kan Lagunya Ratusan lagu Banyak lagu Yang dibawain Udah gitu kan Lagu-lagunya Kalau Bang Haji Irama kan Lagunya lagu lama Bukan-bukan yang Justru kemari Gimana Ngapalin Lagu tuh gimana Caranya Ngingetin Lagu Dengerin terus Terus dengerin Baru udah dikulik Gitu sebelum naik Didengerin lagi Gitu Biar gak lupa Kan sebelum Naik Dibilangin lagu-lagunya Ini nih Gitu Biar kita Berarti Prinsipnya Terus belajar Iya Terus belajar Jadi gak Cuma Lagu ini Nanti kita mudah Oh tetep belajar Iya tetep Terus Terus nih yuk Selama manggung kan Kalau Fans kan Banyak nih yuk Cakep-cakep gitu ya Ada gak yuk gitu ya Misalkan yang Yang Kenalan tapi Misalkan ada perhatian yang lebih gitu Ada pak Ada Oh ada ya Ini Perawan apa janda ya Perawan apa janda ya Ketau dah Oh gak Gak Berarti banyak ya Yang Pins gitu Yang Iya Oh Sedikit Cerita tentang Jio Gitu kan Nah Terusnya Jio nih Tetep Bahwa Sekarang kan Masih muda nih Sekarang berapa 17 ada 21 23 umur 23 Nah Dalam umur 23 Gitu kan Jadi tetep masih muda Pencapaian Kedepan gitu Masih ada Ada harapan Selain Sudah di SK aja Sudah cukup Mungkin masih ada Ada harapan yang lebih Tinggi lagi Masuk ke Grup mana Masih tetep ada Harapan yang lebih Pasti ada Ada Cuman sekarang Fokus di SK Oh tetep fokus di SK Cuman harapan Ya mas Mungkin Ya bisa dibilang Harapannya Menjadi pemain lebih Lebih baik aja Lebih baik Terus belajar Jendang yang Muda Berbakat dan juga Terkenal Ini luar biasa Ya kan Pinsnya banyak Ya Nonton Terus Menkenang kan Termasuk pemain yang Pada posisi Istimewa gitu kan Ya Pada posisi sendiri Dan memang Kalau mungkin Gak ada Melodi Gak ada ritem Masih ada Tapi kalau gak ada Kendang itu Apa Iya Jadi kayak Ibarat Makan sayur Udah kagak ada garamnya Jadi Maaf patokan Nah kendang Kendang Apa Kan berkaitan dengan Kalau omah kan Pura Lagu Lagu Tapi kalau Tetap belajar juga Pengen variasi koplo juga Tetap belajar Kan Kalau di panggung Banyak yang minta koplo Koplo gitu Tapi gak Semuanya dikoplo Lagu tertentu doang Tapi Koplo juga Cuma mungkin Koplonya masih Yang gak Gak Koplo Dalam umur segini Udah punya pacar Belum Alhamdulillah Udah Oh Alhamdulillah Udah Alhamdulillah Udah Oh Udah ada Tapi terus Kemudian gimana Masih pacaran Apa Ada 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 Sudah Sudah mateng Untuk Kedepannya Insya Allah sih Kalau emang serius Oh Amin Kita amin Biar Semoga Sesuai dengan Keinginannya Bisa terlaksana Amin Niatnya Dio Sedikit Kenal dengan Dio Kalau apa Dio Nama lengkap Nama lengkap Panjang Dio Pahmi Saputra Dio Pahmi Saputra Mungkin nanti kita akan Berbicang lagi Pada hal-hal Yang mungkin Yang lainnya Kita tema-tema yang lain Tapi hari ini Kita sudah sedikit Tahu tentang Dio Makasih Dio ya Kita sudah bisa Berbincang Di channel Saya Jangan lupa Di like Di subscribe Di komen Channelnya Hello Dangdut Cihoy Coba Coba Kasih tau ya Jangan lupa Hello Dangdut Cihoy Jangan lupa Di like Comment dan subscribe Channel Youtube-nya Hello Dangdut Cihoy Jadi hello Kemudian Channelnya juga Bisa bermanfaat Bisa memberikan edukasi Pengetahuan kita Lebih mengenal Lebih dekat Pada Pada Insan Dangdut Terutama Oke Terima kasih Assalamualaikum Wurahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Oke dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax